Let's Talk by Bandung Review Halo, gue Pai dari Bandung Review Channel Kali ini gue ada temen terlama sebenarnya Namanya Bagus Kita bakal ngobrol-ngobrol ke depan Tentang apa sih yang dia kerjain Dan bagaimana yang dia lakukan terhadap klien-kliennya Oh, klien Pasti penasaran kan, apa yang dia lakukan yang bagus Oke, mungkin sekarang Pak Tenggalan dulu deh Bagus nih siapa, terus kerjainnya ngapain aja Oke, baik Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bagus Saya saat ini profesinya adalah sebagai seorang psikolog Praktek saya itu di Pusat Inovasi Psikologi Universitas Pajajaran Gitu gini Cukup-cukup Oke, kita santai aja ngobrolnya, tekan-tekan Jadi, kita ngobrol-ngobrol bikin podcast ini Pengen ngobrol dari sisi psikolog Kan, kita udah masuk 2021 nih ya Kita tau sendiri di 2020 itu guys Masa yang cukup berat ya Di samping pandemi juga efeknya banyak banget Mulai dari ekonomi, dari psikologis juga Itu dalam menghadapi pekerjaan Atau mungkin dalam menghadapi keluarga yang sudah berkeluarga Terus ekonomi segala macemnya gitu Pasti psikologi seseorang itu pasti naik turun Apalagi di 2020, saya yakinnya kayak gitu Cuma nanti kita tanya kalau bagus Gimana sih gitu Tapi sebelum itu, pengen tau dulu nih Sebagai psikolog itu bagus ngapain aja Oke, kita santai aja yang mau ngomong Gue, lu atau aku, senyamanya aja Boleh ya? Boleh Oke, jadi gue ini adalah seorang psikolog ya Psikolog itu sebenarnya ada beberapa apa ya Ada beberapa penghubus pengkhususan gitu Ada yang pengkhususan psikolognya itu di bidang industri organisasi Itu biasanya kalau yang bekerja di perusahaan Kayak gitu Terus kemudian ada juga yang pengkhususannya di bagian bidang pendidikan Itu jadi misalnya ada yang di sekolah Ada buka praktek teknologi juga gitu Nah kalau gue sendiri sih pengkhususannya di bagian klinis Klinis ini tuh juga ada spesifikasinya Atau misalnya ada pengkhususannya di klinis dewasa Jadi kalau gue itu biasanya yang nangani untuk mereka yang butuh pelayanan konsultasi Konsultasi psikologi Mereka yang butuh layanan asesmen Pengen tau sebenarnya dia punya masalah Tentu mungkin secara pribadi Ini ingin konsultasi dengan psikolog Kayak gitu Cuma kalau dewasa ini biasanya Mereka yang usianya itu di atas 17 tahun 17 tahun Memang permasalahannya yang berbeda dengan yang masih di tahap berkembangan anak Tapi kalau gue sendiri sih enggak di tahap berkembangan untuk anak Itu beda lagi ya Pak Itu beda lagi Kayak gitu Oke berarti kalau gitu Gue sendiri bisa konsultasi dong Misalnya contoh konsultasinya Gue di kantor nih Gue kan orang kantoran sebenarnya Tapi kadang-kadang suka bikin podcast, bikin konten, segala macam Karena suka banyak kerjaan tuh Bikin padat banget tuh Yang kayak misalnya ini tuh sebenarnya harusnya 2 hari kalau mau santai gitu Tapi karena daylight segala macam Dipepetin jadi 1 hari harus beres gitu Karena suka capek stress juga di kerjaan gitu Itu kan stress macam-macam ya Gue enggak tahu juga ada yang stress Terus ada yang depresi segala macam Stress gue di kantor itu sebagai apa sih Itu dikatakan stress juga atau nggak cuma normal aja gitu Gini nih kalau kita bicara tentang stress ya Ada nggak sih di dunia ini yang tidak membuat kita stress Dalam artian bisa nggak sih hidup kita Itu langsung pada hidup kita dari kita lahir sampai sekarang kita nggak pernah ngalamin stress Kayaknya nggak pasti ada sih Karena pasti memang ada ya Stress itu tuh adalah suatu bentuk yang sangat wajar gitu Karena kita hidup, karena kita bergerak, karena kita beraktivitas gitu Tentu kita pasti punya stress Cuma ibaratnya stress itu punya level tertentu gitu Ada berbeda-beda Pada umumnya sebenarnya kategorinya bisa jadi kita bilang 3 gitu 3 level atau 3 tingkatan stress Kalau yang tadi rupai cerita itu mungkin kita bisa masuk dalam kategori stress ringan Nah kalau ringan itu tuh sebenarnya itu adalah stress yang umum biasa terjadi pada setiap orang Dan itu disebabkan umumnya karena hal-hal yang sifatnya rutinitas, kecil-kecil gitu loh di depan kita sehari-hari Contohnya kayak misalnya kita mau berantai ke kantor gitu ya Mau berantai ke kantor tiap lagi, itu di jalan tuh mancan Misalnya kalau ada yang di Jakarta Bahasa stress di jalan gitu ya Oh stress di jalan, ya gitu Nah itu juga sebenarnya bentuk stress, tapi stressnya ringan Yang biasanya memang dampaknya gak langsung saat itu juga Gak langsung saat itu juga tuh artinya gak sampai di saat itu tiba-tiba gara-gara kita mancet itu langsung jadi kurung sebenarnya Atau misalnya kita langsung jadi tertekannya sampai bikin kita gak pengelan atau gimana atau enggak Itu stress ringan yang biasanya kecil-kecil itu biasanya kecil-kecil lah kehidupan kita sehari-hari Kayak misalnya itu tadi jalan mancet, kemudian apa misalnya jalanan rusak kayak gitu Pokoknya sesuatu yang membuat kita gak nyaman aja Itu nilai wajar ya Nilai wajar Karena itu pasti orang kan ngelami stress ketika kondisi kayak gitu Nah, kalau ketika itu muncul kan itu gak bisa kita hindari ya Kayak gitu istilahnya Makanya itulah kenapa kalau dalam kita bekerja Kayak gitu cara kita beraktivitas itu kan kita ada hari hibur Hari yang kita akan ngapa-ngapa istirahat Kalau bahasa orang itu yang sekarang terjadi sebutnya self care lah gitu Nah itu tuh sebenarnya fungsinya kita istirahat dalam satu minggu sekali Kayak gitu misalnya satu minggu kita jalan-jalan, hiburan Karena sebenarnya adalah fungsinya untuk mengurangi tuh efek-efek dari penumpukan dari si stasi yang kecil-kecil itu Kalau kecil-kecil numpuk ya hari kan juga jadinya Numpuk ya Segini-segini kalau menjadi mungkin Tapi berarti hebat ya orang yang misalnya dia kerja 9 to 5 misalnya dari Senin sampai Jumat Terus di weekendnya dia juga cari job lain atau segala-galanya Berarti dia kayak manage stressnya gila banget ya Ya pasti Kalau padet itu sih masih ada suatu titik Mungkin karena itu tadi yang biasanya orang sering gak aware atau sering gak sadar gitu ya Karena stressnya itu kan betulnya kecil gak kerasa Maksudnya gak kerasa tuh kayak Ah gak cek doang Kayak gitu Terus kalau misalnya kerjaan kayak tadi Makanya penting saya cari uang Kayak gitu misalnya Tapi saya dapat uangnya satu minggu Satu minggu dulu saya gak maafin Kayaknya cuma gini doang Kayak gitu Atau pekerjaannya kecil ah gini Tapi kalau itu udah keluar rutin Satu minggu mungkin dia masih gak apa-apa Sama minggu kedua mulai itu agak agak eehh gitu Tapi mesti terjalani Minggu ketiga minggu keempat Satu bulan dua bulan Pasti nanti akan sangat tertekan Artinya manifestasi dari stress-stress kecil menunggu itu Itu akan menjadi stress setengah Sorry stress berangkah atau bahkan stress beran Kayak gitu Itu yang sering kadang-kadang Kalau misalnya nih pengalaman gue Ketika ada hitam orang langsung tuh Kayak saya tuh bingung ya Kenapa maksudnya saya gak merasa ada kehidupan Yang apa Maksudnya saya gak merasa ada suatu kejadian Saya dipus dalam hidup saya Bikin saya gini Atau misalnya Kenapa saya harus stress Tapi sebenernya adalah Mereka itu Tipe yang selalu nge-forsir dirinya Sehingga gak sempat punya waktu istirahat Gak sempat punya waktu untuk Isilahnya Refresing dulu sebentar Selalu dipus gitu ya Padat-padat-padat Hal yang kecil-kecil itu Kumpung dirinya gede gitu Iya bener-bener Nah Kalau stress ini stress ringan ya Maksudnya ya Nah stress ringan sendiri Jadi sebenernya punya risiko gak sih Apa risiko yang kayak tadi tuh Ketika udah menumpuk Masuk ke menengah baru ada risiko Atau gimana Nah umumnya Kalau lagi ringan itu Biasanya itu tadi Bisa selesai dengan Kan sebenernya kalau stress itu Ada yang kita sebut Coping Coping itu adalah Bagaimana cara kita untuk mengatasi Stress ringan ini Biasanya Biasanya nyebutnya Relief atau release gitu sih ya Relief Sama juga ya Mungkin kalau coping itu Lebih kepada apa yang Isilah kita Untuk Hasilannya Mau fokusnya kemana Kalau fokusnya Relief itu termasuk Dari Teknik coping Sisi emosional Artinya kalau Stress ringan Itu Biasanya kita bisa lakukan Dengan teknik-teknik Atau Cara-cara coping Atau Cara-cara mengatasi Itu kita berfokus pada Emosinya Sebagai contoh Misalnya Kalau macet Gak bisa kita hidalir Misalnya Kalau jalan rusak Bahkan Mau marah-marah Gimana Bukan kita Kayak gitu Jadi ketika Kayak gitu Kita berfokus kepada Condisi emosi Yang muncul Di saat itu Yang muncul marah Yang muncul Yang muncul Tercampe Kayak gitu Istilahnya Kita teknik coping Emosional Itu bisa dengan cara Itu Misalnya Upaya Senang Menjalan-jalan Nah Itu juga Bisa masuk dengan teknik coping Untuk menghindari Atau mengurangi Stress-stress yang kecil Oh yang kecil Mungkin bisa dengan Covid Jalan-jalan Kayak gitu Terus misalnya Kita Baca buku Atau misalnya Ada yang suka main musik Main musik Kayak gitu Itu membagi banget Sebenarnya Oke Jadi buat temen-temen Pastilah malamin Yang namanya stress Apalagi stress ringan Kayak hampir Sering mulat ya Stress ringan itu Di setiap orang Tapi Stress yang tinggi Itu Gak semua orang bisa Bukan bisa Maksudnya gak semua orang mengalami Itu Pernah mengalami Belum semua orang Jadi Tadi baru-baru yang ringan dulu Jadi salah satunya Untuk Solusi ketika kalian stress ringan Adalah Dengan teknik coping Yang tadi mungkin jalan-jalan Hobi Oke Nanti Ketika Kan tadi Bagus bilang Masuk ke tahap Yang menengah nih Bisa menumpuk sampai ke tengah Itu bisa ada kemungkinan Itu bisa banget Ada kemungkinan Biasanya ini terjadi ketika Kalau kita kan Lagi menghadapi suatu masalah Kalau yang mana-mana ini Karakteristiknya Biasanya adalah Permasalahan ini Sifatnya jangan panjang Oke Dan dia harus menghadapi itu Dalam penduduk waktunya Cukup panjang Contohnya Masuk periode cukup panjang Misalnya Yang bisa kita kategorikan Sebagai stress penangan Itu adalah Stress kerja Contohnya gini Fahir lo dapet suatu proyek Misalnya Suatu proyek Kemudian proyek itu Kan akan selesai Dalam waktu Terolah selama Dalam waktu 3-6 bulan Selama 3-6 bulan Selama 3-6 bulan Tekanan terus ada Tidak berhenti Berhenti Nah Periode tekanan yang terus Menerus konstan Itu muncul Itu yang menyebabkan Jadi ada stress yang menengah Menengah itu yang menyebabkan Stressnya setingkat lebih tinggi Dibandingkan stress yang sebelumnya Kalau yang terlihat ringan Kalau yang terlihat ringan Tadi itu kayak misalnya Di kantor kerjaan hari ini Capek gitu Pulang ke rumah Stress itu baru Masuk ringan Tapi kalau yang terus-menerus Masuknya menengah Karena biasanya Dia dihadapkan pada Suatu istilah itu Tadi jangka panjang Contoh lagi Yang paling sering terjadi Misalnya Buat teman-teman semua Yang disana Yang diluar sana Biasanya adalah Skripsi Resis Kesanian itu Sebenarnya Siapa nih Yang sekarang sedang Yang merasa stress Kayak gitu Dan itu sebenarnya wajar Karena mereka dalam situasi Dimana Skripsi Tesis Resortasi Tugas akhir Kayak gitu Itu pasti akan selesai Tapi dalam waktu 3 bulan Dalam waktu 6 bulan Dalam waktu 1 tahun Selama 1 periode itu Periode dia Terpekan terus Terpekan terus Artinya memang dalam situasi Dalam kondisi yang memang Penuh tekanan Jadi wajar Sebenarnya dia mengalami stress Oke Jadi Gue kadang-kadang bingung nih Bus Gue itu termasuk stress Atau enggak Kalau tadi kan stress Menengah Contohnya di kantor 3 bulan ada project Harus kelar nih Gitu Nah kalau gue misalnya Gue pengen ganti handphone Nih gitu Teman-teman Handphone nya apa Terus gue pengennya Ini itu Millionaire demon sekarang Kadang-kadang ada yang Gitu-gitu Misalnya 3 bulan lagi Gue kekejar gak ya Dengan gue usahainnya Itu termasuk stress Atau cuma hanya Tekanan biasa Yang bukan Kata gue di stress Setiap tekanan itu Pasti menyebabkan stress Oh gitu Makanya stress itu kan Tadi Gue bilang Bukan sesuatu yang aneh Artinya bukan sesuatu yang Sesuatu yang Gak mungkin gak terjadi Ibaratnya Kalau di level genggua Atau ganggu penyakit Stress itu bisa dibilang Kaya flu lah Manusia itu Pasti di dunia ini Manusia gak pernah flu Bersin-bersin dalam hidupnya Pasti iya Karena istilahnya Sistem metabolisme tubuh Itu dalam reaksinya Tumbuh terhadap Situasi perubahan lingkungan Situasi perubahan Suaca Suhu Dan sebagainya Dia berreaksi sehingga Dia menyebabkan Orang itu jadinya flu Jadi bantu Ada peradaan yang Oh itu ngaruh juga ya Ke situ ya Nah itu tuh sebagai contoh Contoh Soalnya gini ya Gue sempet Tahu Dan bakal mungkin Mungkin denger Atau bahkan merasakan Tiba-tiba sakit Kaya demam segala macem Kecapean Dan ada orang Oh stress tuh Kayak kerja Atau apa Itu sebenernya Efek dari stress sendiri Mempengaruhi imun dan lain-lain gitu Atau memang Karena Sebenernya karena capeknya aja Karena dia kerja terus Jadi bukan karena stress Jadi sebenernya Yang kayak gitu gimana sih? Itu tuh dua bagian yang gak bisa terpisahkan sih Oh Oke Artinya kayak gini Stress itu mempengaruhi sistem imun ya Dan sistem imun itu juga mempengaruhi kita stress Ada juga orang yang stressnya Karena dia kukus sakit terus Kayak gitu Itu juga bikin stress Jadi tekanan Kayak gitu Tapi intinya sebenernya Reaksi-reaksi psikologis itu Pasti akan ngefek nih Ke tubuh Ke tubuh Karena itu dari pikiran Langsung ke Betul Makanya sebenernya Kayak tadi kan ada pertanyaan apa ya Sebenernya gue tau Kalo gue tuh stress Stress apa gak sih Kayak gitu misalnya Kadang-kadang orang ngerasa kayak Gue tuh kenapa ya Misalnya gue lagi sakit Gue sakit Kenapa ya sakit Gitu Tiba-tiba Oh misalnya itu Gue kayaknya gini Itu juga bisa jadi tanda-tanda stress Artinya Kadang pikiran kita tuh bisa bohong Oh oke Kalo kita tuh gak stress Gue gak stress kok Gue kayaknya baik-baik aja kok gini Tapi tak ada-kadang gitu misalnya Banyak orang juga di klang-klang gue yang Dia bilang Gue gak stress kok sebenernya Gue ada masalah Tapi gak gue pikir Kok kayak gitu istilahnya Tapi sebenernya Di dalam diri-diri Dia memikirkan hal itu Manifestasinya apa Jatuhnya ketubuh Reasi disik Jadinya ya Keren remes Tiba-tiba gampang sakit Dikit-dikit jadi ini gimana Ya gitu Cepet flu Flu juga beres-beres Di luar Mungkin dia punya Penyakit atau Kondisi tertentu ya Berarti Berarti Oh ya Mudah-mudahan video ini Muncul di youtube Atau di spotify Ketika udah gak ada covid ya Amin ya Amin Nah berarti Kalo misalnya stress itu bisa menjadi sakit Berarti bahagia itu bisa menjadi tidak sakit Gitu gak sih Gitu gak sih Gitu gak sih Karena adanya juga yang gue denger Bahagia itu meningkatkan sistem imun Otomatis juga Kalo bahagia kan tidak stress juga Apakah Kayak gitu Premisnya jangan langsung bahagia Pasti sehat ya Sehat, sakit itu kan Bagus nyawa Itu kan maksudnya penanganan awal nih Iya Dari lu sendiri Tapi bener sih Poin kepala tadi bilang Bahagia itu meningkatkan sistem imun Itu bener-bener Poinnya itu bener Poinnya itu bener Artinya Ibaratnya kalo udah bahagia Kalo udah bisa memaintain Atau mengolah stress lo itu Ibaratnya tubuh lo tuh Jadi bisa berfokus kepada Apa Berfokus kepada Menganggulangi Gangguan-gangguan Bener-bener sifatnya fisik gitu Jadi tubuh tuh gak capek Gak apa gak Gak membagi dirinya dia gitu Untuk mengatasi stress lo Dan memakua sistem imun lo Dia bener-bener bisa fokus Memakua sistem imun lo Sehingga ini mah terminologi psikologi ya Ganti beda dengan terminologi fisik Kayak gitu Sehingga itu menyebabkan Jadinya Lo jadi gak gampang sakit Kayak gitu Lo jadi gak gampang capek Dan kadang-kadang Misalnya nih Ketika lo kerjain sesuatu Misalnya kayak Bikin video ini aja Lo seneng nih bikin konten Kayak gitu Lo seneng Lo seneng bikin konten Lo seneng jalan-jalan Kayak gitu Dan jalan-jalan bikin konten gitu Dan ketika lo Misalnya udah kerja Capek Kayak gitu kan Tapi lo mengaku ini kan juga bergerak Beraktifitas Yang harus menungkap ini Misalnya lo Kayaknya lo sakit Kayaknya lo capek Tapi lo seneng Dan lo gak nampak-nampak Ya tapi bener-bener kayak gitu Berat banget Dan capek banget Ketika pulang ke rumah Beneran badan lemes gitu Capek udah mandi Segala macem Makan Istilahnya tidur Besok pagi Tapi seger aja gitu Karena mungkin gue seneng gitu ya Iya Karena itulah Itu jadinya tidak menjadi suatu stress Itu jadi beban Tidak menjadi tekanan Tapi itu menjadi suatu aktivitas Yang menyenangkan Berbedaannya Kayak gitu Oh gitu Jadi Salah satu untuk Menghindari covid Enggak menghindari Ya tapi Poin plusnya Kita harus bahagia Tinggalkan Sistem imun Gitu Jadi ya Seenggaknya kita punya Daya tahan tubuh yang lebih sedikit Dibandingkan orang yang Stress gitu Makanya Maintain itu penting banget ya Maintain itu penting banget Di situasi pandemi sekarang Juga penting banget Yang jadi Concern pemerintah Concern kami juga nih Di profesional kesehatan mental Itu adalah Covid Kondisi covid ini Menyebabkan Istilahnya Mempengaruhinya Itu adalah Tahan tubuhnya Seseorang Ibaratnya Ketika sekarang Covid Atau kondisi pandemi ini Gak menentu nih Kayak Gue besok bisa makan gak ya Gitu Ini sampai kapan sih Beresnya Kayak gitu Vaksin ini udah dateng Bakal bikin gini gini gak sih Kayak gitu Segala sesuatu yang tidak pasti Itu tuh Membuat kita diberpikir banyak Kayak Terus mulai cemas Panik Tanggung hati kayak gimana Berpikir masa depan Sebagainya Hal itulah Yang akhirnya tubuh kita tuh Istilahnya Dibandingkan Kita memperkuas Sistem imum Tubuhnya Kita jadi malah Dibilangin oleh worry Ketakutan Kayaknya Cemasan Itu juga jadi stress Terus sendiri Tekanan-tekanan Karena akibat ketidakpastian Di masa depan Membuat kita jadinya Gak nyaman Dan kita jadinya Stress juga Nah Maruh lagi ke sistem imum Jadi memang Penting banget nih Terutama Sebenernya gak mesti Di masa pandemi Tapi jadi penting banget Jadi kita karen-karen Di masa pandemi Karena situasinya Ibaratnya Memang situasinya Memang akan Memunculkan stress Itu udah pasti Itu berarti Harus disatet ya Karena Tadi yang gue tantok Sebenernya Kayak mulai dari Kecemasan Banyak berpikir Segala macem Kalau itu Salah satu penyebab stress Ya berarti Itu yang harus kita hindari Juga dong Betul Dan ini Buat temen-temen Di luar sana Yang nonton ini Pastinya Menghadapi kecemasan itu Karena 2020 kecemasannya Hampir sama ya Ketidakpastian itu Salah satu Poin terbesar Di 2020 Kapan ini Akan berakhir Kapan Saya bekerja lagi Kapan Hidup berubah Gitu Karena situasi Yang ini Berarti Dari poin penting Yang bagus Tadi Utarakan Itu berarti Kita pertama Harus maintain Dan juga Menghindari Segala kecemasan Kecemasan itu Gitu Mungkin ada Salah satunya juga Hobi tetap dijalani Ya gue sih Ketika kita Hadapi berbagai Kecemasan Tekanan segala macam Hobi tetap jalan Terus Membuat kebahagiaan 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 Kecil Biar Ngaruh ke sistem Imun Sebenarnya kita Nggak akan bahas covidnya Tapi lebih ke Pengelolaan stressnya Tadi udah Di tahap menengah Nah sekarang Sekarang kalau Tahap yang satu lagi Disebut apa Yang berat Berat Bukan tiga Berat Bagaimana Bedanya Bisa dibilang Kayak gini Kalau tadi Sestes ringan Itu kan Terjadi akibat Ada tekanan Tekanan Kejadian 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 Hidup sehari-hari Yang kecil Stress menengah Itu terjadi Diakibatkan Sebabkan Oleh ada Misalnya Tuntutan Jelasan Menang Kalau kita lihat Karakterisnya Dari dua ini Dulu Kalau stress Dengan itu Akhirnya Kita ketemu Sekarang Masjidnya Sudah Tapi Tetap Ketika Kita marah Itu Nunggu 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 Stress menengah Itu Bedanya Kalo Saya Sebenarnya Kalo Kita Ngejalan Hobinya Misalnya Tesis Lagi Sripsi Lagi Tesis 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 18 Tesis 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 Lagi Tesis Ratu Menengah Pasti Kompet K hypnotis Menengah Itu Tapi Menengah Gitu Akhir 2 Selesai Maki nah kalau berat karakteristiknya itu adalah biasanya ada suatu kejadian suatu kondisi atau situasi yang sifatnya berdandang sangat besar kemudian itu membuat kita sangat terpukul dan tekanannya menjadi sangat besar dan mungkin juga salah satunya di luar ekspektasi di luar ekspektasi pasti jadi kayak kagetan gitu lah contohnya sakit gak ada orang yang expect kalau dia sakit atau kita kehilangan seseorang yang kita sayangi atau biasanya ketika kita menghadapi suatu transisi dalam kehidupan kita kalau di dalam bahasa sekolah itu developmental transition artinya transisi masa kehidupan contohnya transisi masa kehidupan itu kayak ketika misalnya kamu dulu dari waktu SMA masuk kuliah tiba-tiba dapat tanggung jawab baru, tertutup tanggung gas baru yang dulu kuliah kamu belajarnya diajarin sekarang tiba-tiba kamu disuruh gini sendiri jadi ada proses transisi masa adatasi lah perubahan situasi nah itu yang biasanya menyebabkan kita jadinya stressnya jadi lebih berat dibandingkan yang lain itu jadi bedanya tuh disuruhnya dari fase waktunya juga kejadiannya situasinya dan kemudian efeknya biasanya oke berarti kalau misalnya dapat yang berat kira-kira yang efektif harus gimana sih? dalam waktu terdekat gitu misalnya tiba-tiba hari ini dapat kejadian hal yang besar diluar ekspektasi dan mungkin juga ambil contoh lah kehilangan gitu ya apa sih yang bisa me-relief atau misalnya ya dalam waktu dekat ketika itu itu harus gimana sih? nah ini juga yang mudiknya nih stress berat atau stress berat yang berat ini tuh kejadiannya mendadak tapi sebuahnya juga gak bisa mendadak gitu hilangnya juga gak bisa mendadak oh memang butuh waktu ya? butuh waktu mengasti apalagi terutama yang berat ini karena kalau yang berat ini itu tidak serta-mertak mainannya itu kita harus sudah sampai merubah mindset artinya kita harus merubah mindset mungkin pola hidup juga akhirnya harus ada yang kita perbaiki atau kita berbaiki oke jadi untuk yang panjang ini memang butuh waktu panjang juga ya? butuh waktu sih untuk istilahnya beda misalnya kalau stress ringan kan udahnya semingguan kita untuk kayak jalan siap hari saya jalan macet terus kali minggunya kita istirahat kita jalan-jalan gitu refreshing setahuran dulu tracking gitu misalnya besoknya sering kita ada fresh dan kerjain nah itu karena memang kecil liatnya jadi kecil-kecil disapu juga yang berat gak bisa kayak gitu ya? yang berat gak bisa kayak gitu kayak gitu kayak misalnya ya kamu lagi lo lagi griffing lagi berluka gitu istilahnya gak mungkin lo tipe di pengabur gitu kan pengaburan juga gak bisa jadi memang proses stress kejadian yang tidak berat itu memang kita yang paling penting sebenarnya jalan serta-merta kita berpikir langsung saya kayaknya makan sesuatu dimana yang ilang dan paling penting sebenarnya yang paling pertama adalah kita pahami apa sih sebenarnya yang penting yang terjadi yang membuat kita stress lebih ke mencoba menenangkan diri dulu berpikir jernih gitu ya betul lebih kenyari sih tapi kita segeranya ini saya tuh stressnya kenapa ya atau kenapa saya merasa tertekan sangat berat untuk sekarang ini apa yang penting bagi saya kayak gitu ibaratnya stress jadi stress ini tuh juga stress berat ini atau kita juga sering bilang stress full life event gitu jadi ada soal life event kejadian yang bener-bener membuat kita stress membuat kita tertekan biasanya yang paling bagus kenapa saya bilang ini jangka panjang karena pasti efeknya setelah itu akan merubah diri kita menjadi lebih baik ketika kita berhasil menanganinya gitu sih jadi memang butuh proses sih kalau kita sedang mengalami yang berat itu jadi kalau yang berat juga mungkin mindset pun harus perlu dirubah juga mungkin makanya tadi saya bilang kan apa butuh merubah mindset butuh kita menerima kondisi kadang-kadang kalau misalnya gak bisa kita amat lain atau misalnya kita mengganti cara pikir yang gak mau boil tekanan jadi sesuatu yang lain membuat warna baru efeknya adalah bukan hanya kita sekedar gila stressnya atau bukan hanya sekedar kita kita apa kita jadi dalam tanda kutip lebih bahagia tapi jadi kita lebih kuat lebih kuat adalah makanya kita membentuk sistem imun imunitas dalam menghadapi stress kan sering itu ada pepatan kayak wah gue dulu udah pernah dikawas cakrean di muka gitu istilahnya yang kayak diimun masalah kecil karena itu sebenarnya manusia itu sudah membentuk sistem imunitas akibat kondisi stress berat yang berhasil dihalui berarti dengan kata lain kebanyakan orang yang setelah melewati sesi stress berat ini pasti berubah dia ya gak mungkin kayak yang dulu lagi karena mungkin dia lebih kuat sekarang lebih segala macam gitu ya pasti begitu ya jadinya dia makanya ada orang bilang kan ketika sudah diimpan masanya ya kalau ini masalah stress disuruh berpikir bahwa nanti lo kedepannya akan lebih baik kok ayolah kayak gitu kenapa sih ketika yang stress tapi once ketika dia sudah bisa lewat dia sudah bisa memaknai stress itu ada beberapa orang kita sering dengar bahwa gue bersyukur nih gue dihadapi pada masalah ini kalau enggak pasti gue gak tau gimana cara kalau enggak kayak gini stress itu akan membuat kita semakin lebih kuat yang berhasil kita hadapi itu membuat kita semakin lebih kuat membuat kita semakin lebih yakin atau lebih percaya bahwa kita mampu menghadapi tantangan-tantangan lagi kedepannya itu biasanya oke berarti setelah ini kita akan bahas lebih ke studi kasus ya studi kasus ketika kita bikin bukan bikin tapi ada contoh kasus yang kita akan bahas mungkin setelah ini ya oke Gus sekarang kita bakal bahas studi kasus ya kasusnya bukan kasus dari saya atau bagus tapi ada contoh kasus lagi kayak misalnya contoh kasusnya mulai dari yang ringan dulu nih dari masa pandemi itu kebanyakan orang stress stressnya macam-macam banyak banget gitu mulai dari karena kita ketika pandemi itu yang kepukul kadang ekonomi segala macem terus anggapkan kita kepukul ekonomi ibaratnya pemasukan pas-pasan banget atau mungkin bahkan kurang kan kita kadang stress gimana sih menghadapinya gitu apakah cuman kadang gini kadang ada stress yang dia sadar dia stress ada yang stress yang ketika orang lagi stress itu malah jadi belum kepikiran itu solusinya malah kayak oh gitu apa ya mengkerut lah gitu ya jadi belum kepikiran solusi tapi malah mengkerut terus gitu nah itu gimana sih oke itu kan berarti ibaratnya kalau ini gue bisa bilang itu menengah ya karena pandemi itu situasi oh iya nah tapi itu terjadi kayak gitu contohnya aja yang tadi lo bilang orang itu gak sadar dia stress gitu kan kayak tadi kenapa sih dia gak sadar stress kalau situasi pandemi kita gak kemana-mana kita seneng nih ya ada beberapa orang apa sih yang bilang aku gue seneng kok di rumah seneng kok kemana-mana sehari seneng 2 hari seneng 2 hari seneng 1 minggu 6 bulan 6 bulan terus disitulah orang mulai ngerasa kayak gue tuh kok bisa gini ya kok bisa tiba-tiba tiba-tiba uringan gitu lah tiba-tiba uringan kayak kesel cepet malah kayak gitu istilahnya dan istilahnya kayak udah mulai lemes tidur jadinya terganggu kayak gitu terus kita berpikir pasti kan gue emang stress ya gitu kan gue gak ngapa-ngapain gue di rumah aja kayak gitu disilahnya harusnya kan kalau orang stress itu orang yang ngapa-ngapain gitu orang yang kerja tapi gue tidur gue sakit kenapa gue stress ya jawabannya lah yang tadi lo tidur tuh enak satu hari sehari 2 hari seminggu enak sebulan sebulan busing terasa juga kayak gitu disilahnya orang yang paling penting paling pertama adalah lo harus sadari bahwa lo tuh stress kayak gitu poin pertama adalah sadari sadari bahwa lo gak stress bahwa situasi ini memang membuat lo tuh stress kayak gitu karena dampaknya ketika seseorang gak sadar kalau dia stress biasanya mereka akan membuat stress dirinya sendiri artinya malah makin ngepus dirinya sendiri sebagai contoh kayak tadi 6 bulan gak kemana-mana itu kan membuat kita stress membuat kita tertekan terus lo tambahin dengan oke berarti 6 bulan ini gue harus punya produktif gue harus bisa mencapai sesuatu gue harus ini harus ini jadwalnya itu akan memberikan tekanan lagi karena ngerasa bahwa hidup gue tuh gak stress jadi kayaknya gue kurang stress jadi gue stressin diri gue kayak gitu dengan punya target punya apa kayak gini lo memintake 6 bulan gak kemana-mana aja itu udah cukup berat kayak gitu apalagi lo harus tambahin lagi di luar dengan saya setelah tutupan kayak gini di situ pak yang pernah gak sadari dulu bahwa oke gue stress sadari ya jadi gue gak kemana-mana itu gue stress gue tiduran doang itu gue stress kayak gitu ya buat yang nonton nih coba udah nonton video ini coba renungi kira-kira kalian lagi stress atau enggak karena ya kadang-kadang kita tidak menyadari itu ya kayak yaudah kita kan gak gak banyak kerjaan gak apa lah karena kan mereka kadang-kadang mikirnya kalau stress itu banyak perjalanan stress itu mungkin gak punya uang gak bisa gak monceng kadang-kadang orang-orang yang punya uang juga kalau dirumah terus juga yang bete juga ya oh gitu oke itu stress yang mungkin banyak dialami cuma ada yang unik nih kadang-kadang di Indonesia ada kasus dimana kita bagi dua nih umuran yang remaja mungkin sekitar dua puluh anggap lah dua puluh dua ke bawah ya ketika putus cinta hasil kan kalau dua ke atas kadang-kadang penanganannya juga beda ya nah kadang-kadang gue suka pernah lihat ada di video gitu atau yang di kalau nge-scroll Instagram dulu Facebook ya gitu suka ada yang umur di bawah dua ke bawah itu ketika tebusin pacar terus stress stressnya gak karunan gak mau makan segala macem segala macem is that real gitu apakah bener ada yang kayak gitu atau memang orangnya lebay gitu ya mohon maaf karena ini kita dari kecepatan netral ya dari orang awam gimana tentang kalau oke nah kita bisa lihat dari perkembangannya atau dari tingkatan yang lebih kembang umur 22 tahun kalau misalnya putus atau gimana ada beberapa yang jadinya biasa aja gitu ya dibandingkan dengan yang remaja kayak gitu istilahnya yang putus pacar aja tuh kayak usah banget gitu gitu sebenarnya kalau kita lihat dari sisi perkembangannya dia pada dasarnya dia kan belum pernah ngalamin-ngalamin dalam tanda kutip dia belum belum mengalami gitu situasi stress yang dia tahu adalah dia punya pacar dia senang kemudian sesuatu yang menangkan itu hilang atau sesuatu yang menangkan itu gak ada lagi jadi kayak gitu perubahan itu perubahan itu pasti akan menyebabkan stress jadi kalau gue bilang bahwa orang yang gak juga stress itu ya nyata dibilang stress ya stress kayak gitu dibilang mereka tertekan ya pasti tertekan ibaratnya karena mereka belum pernah tuh nganggapnya khusus cita tapi kayaknya di atas umur 22 atau bahkan angkin 27 30 pun masih ada pasti masih ada ya itu tadi bergantung ke bagaimana tinggalkan besar ya karena kan subjektif sekali ya seseorang itu memandang bahwa itu stress atau enggak sebagai contoh bagi kita nih orang yang kerja tiap hari berangkat dari rumah ke kantor macet itu bagi kita akan menyebabkan stressingan karena kita menghabiskan waktu di macet itu mungkin hanya sekitar tiga jam sejam kayak tinggal jam lamanya di Jakarta rumahnya dibangun di Jakarta di Jakarta di Jakarta di Bungkur Bekasi tapi sekarang lebih lancar karena terakhir dulu bisa loh dulu bisa kayak gitulah ibaratnya orang yang cuma ngabisin tiga jam dua jam di jalan setelah itu jadi stress ringan itu hanya sebagian jadi menambah jadi misalnya stressnya segini kecil-kecilnya itu lah tapi kita bayangkan seseorang yang kerja di jalan kayak bapak-bapak ibu-ibu yang mau jog yang tiap hari kerja di jalannya 12 jam bahkan sampai 18 jam itu jog terhadapi macet macetnya sama tapi macetnya itu menyebabkan di kita stress ringan diri itu menyebabkan stress berat karena dia hadapi terus setiap hari dia ketemu tiap ini yang di kita dapetnya cuma segini-segini terus dapetnya cuma tiga yang dia segini-segini tapi dapetnya 12 12 kayak gitu itu juga kan jadi sangat besar sifat atau stress itu jadinya subjektif itulah kenapa jadinya ada di udah sampai usia 30-22 masalah tetap sama kudus cinta tapi di satu dan tidak itu efeknya beda ya itu tadi siapa tau bagi dia itu itu sesuatu yang penting atau kalau sangat berharga atau kalau gue itu bilangnya itu fundamental kebutuhannya dia artinya fundamental needs needs dasarnya itu itu yang membentuk diri dia kalau ketika itu needs atau kebutuhannya tidak terpenuh atau hilang pasti itu menjadi saat sepertar akhir itu oke nah ini ada contoh yang ekstrimnya masih tentang putus cinta kadang orang yang putus cinta ada yang mungkin sampai gelap mata ada yang mau apa sampai pengen menyayat tangan bahkan ada yang pengen bunuh diri dan ada lagi yang lebih ekstrim lagi kadang bisa menjadi gila gitu itu yang aku pernah dengar ya cuman itu dari kacamata awam aja dari info-info yang tersebar di mana-mana menurut bagus nih sebagai psikolog kira-kira pandangannya apa sih yang kayak gitu selama gue praktek gue nemuin sih hal-hal yang kayak gitu kadang sesuatu yang sifatnya ekstrim gitu kok efeknya apa sih kejadiannya segini udah pakai sangat ekstrim yang gue selalu pakai pendekatannya adalah pertama kita lihat dulu fundamental needs atau kebutuhan dasarnya dia jadi sebenarnya sebagai manusia itu hidup itu punya kebutuhan dasar apa sih yang paling penting atau kebutuhan yang paling dibanding hidup itu apa sih setiap orang itu punya kebutuhan yang berbeda-beda gitu yang berbeda-beda dengan kebutuhan itu pasti ada satu orang pasti kebutuhan untuk disayangi misalnya atau satu orang pasti butuh untuk rasa aman dan sebagainya tapi si tingkatan bagi satu orang si kebutuhan disayangi itu jauh lebih nomor satu dibandingkan kebutuhan untuk keamanan bagi orang yang lain mungkin contohnya kayak gini gak kayak misalnya ada yang kebutuhan fundamentalnya itu finansial ada yang fundamentalnya itu itu adalah kasih sayang atau pasangan atau segala macam oh gitu ya jadi dengan beda-beda kayak gitu itu juga pasti akan beda-beda dampaknya nah ketika seseorang itu juga misalnya jadinya dia melukai diri atau kayak gimana melukai diri kemudian sampai abad beberapa tindak tindak itu kan sebenarnya upaya dia untuk tetap bertahal hidup dalam artian saya tuh pengennya tetap bagaimana ya cuma yang dia pelajari adalah bentuk coping atau bentuk masalah yang kurang elektif sebenarnya kayak self-help itu kan sebenarnya dia jadwalnya ke Fokus ya artinya dia berfokus kepada saya lagi ngerasa marah ngerasa mesel gak bisa saya ungkapin saya lagi frustrasi saya lagi stress gak bisa saya ungkapin gak bisa saya ceritain hari ini sepertinya gue ngeluar ini kemana nih ada yang ngeluar ini ke dalam dirinya yaitu adventure self-help dia mendapatkan kelegaan kayak gitu misalnya itu juga adalah suatu bentuk coping tapi gak efektif tidak efektif sama tidak efektif gak efektifnya karena istilahnya kalau ibaratnya makanya lebih banyak modalatnya dibandingkan mulanya gitu dia lega tapi ya bukan luka dan belum lagi konser di infeksi ya gitu lebih bahaya lagi ya lebih bahaya lagi jadi yang diakibatkan karena dia tidak mampu ekspresikan masalahnya emosinya stressnya dia tidak mau dikeluarkan dengan cara lebih positif atau lebih baik itu juga itu nah kalau yang sampai ke gila gitu gimana sih nah kalau bisa begitu ya maksudnya orang yang dulunya normal biasa aja bisa ada kasus di rumah sakit gila itu mungkin ada yang enggak dari kecilnya biasa aja itu sih ada banyak faktor lain kalau kita bicara gangguannya kalau mungkin bahasanya gue gak enak dengernya gila oh sorry 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 ya tapi maksudnya kalau gue mungkin dalam terminologi psikologis atau psikologis itu bilangnya gangguannya mengarah kepada gangguan psikotik kalau begitu atau gangguan jiwa itu lebih kasar kasar gak itu bahasanya gangguan jiwa mungkin oh digijikan karena gangguan jiwa kayak gitu jadi kalau gangguan psikotik itu biasanya yang levelnya paling tinggi yang lebih sulit disembuhkan faktor seseorang bisa berubah dari stress biasa kemudian si stress itu menjadikan dia punya gangguan psikotik itu berbeda-beda ada banyak faktornya kita harus lihat juga di faktor genetik jadi apakah dia udah ada bawaan nih dari keluarga- keluarga dia sebelumnya orang tuanya kakeknya dan sebagainya apakah memang ada satu mungkin dia bawa-bawaan genetik tertentu itu juga dilihat dari pola sebelum-belumnya dari kecil ya jadi ibaratnya bagaimana berkembang pribadianya lah berkembang berkembang sehat sehat itu artinya kebutuhan-kebutuhan cukup terpenuhi tidak mendapatkan suatu kejadian atau tidak gak ada apa gak ada pengalaman buruk masa lalu yang menyebabkan dia menjadinya ter-trigger dan hal itu itu juga untuk kita perhatikan artinya untuk kasus-kasus yang levelnya dari normal ke abnormalnya dan kemudian abnormalnya langsung ke psikotik itu tuh banyak faktor harus kita tulis-tulih jadi premisnya bukan kayak kalau kalau kudus cinta lo bisa dalam tanda kudus gila atau semua orang kudus cinta pasti gak jadi itu yang perlu kita terusui atau kita pahami oke karena memang yang gue tahu sih ada di sekitar lingkungan gue bukan keluarga bukan temen tapi secara geografis rumahnya deket lah gitu ya karena gue gak tahu pasti dulunya gimana cuma dengan dengar cerita katanya orangnya stress yang stress arahnya ke gangguan jiwa gitu ya karena percinta dulunya ya itu gue belum tahu secara ini setelah lo kasih tahu jadi sebenarnya memang ada aja kayak gitu tapi tidak semua orang karena banyak analisisnya ya dari mulai dari agresis dulu kecilnya gimana terus perkembangannya gimana sampai ketika dewasa gitu ibaratnya kalau kita ada gen berat gen berat gen berat gen berat maksudnya kita lihat silsilah ada gak sih makanya kalau misalnya rumah sakit kalau yang psikiater itu kan gak sih beritanya ada gak akutat keluar bayi juga mengalami hal ini itu termasuk untuk kita lihat sebenarnya dalam tanda kutip secara genetik punya bibit tidak untuk memunculkan genjala-rejala tertentu oke ada satu lagi kasus nih jadi kasusnya itu katanya jadi orang ini sempat stress berat gitu sampai COVID to suicide gitu kan mau bunuh diri tapi endingnya sih gak jadi cuma yang mau gue tanya itu adalah dulu katanya dia ada suatu yang trauma gitu jadi masa kecilnya dan kebawa-bawa sampai apa namanya sampai dewasa dan kejadian dia pengen bunuh diri itu ya udah ke arah dewasa gitu nah sebenarnya itu kategorinya apa sih apakah kategori stress kan aku gak tau ya oke gue tanya nih apakah itu termasuk stress juga yang mungkin di terulang-terulang terus menghasilkan dengan oke deh aku pengen gitu atau juga memang ada faktor genetik dan apa gitu oke aside from trauma gini stress 1 bulan stress 2 bulan itu masih stress oke stress 6 bulan itu stress akut oh oke di atas itu 6 bulan udah akut nah berarti kalau misalnya 6 bulan itu udah termasuk akut nah ketika udah punya episode banyak itu baru disebut depresi ya iya jadi biasanya kan kalau kita nanya depresi itu masalah atau proses episode kesedihan atau proses moodnya yang turun itu kan harus ada berada di waktu tertentu nah lu bayangin deh orang trauma itu kan dari kecil ketika trauma itu muncul atau ketika kejadian itu pasti stress dia akan tertekan terus lu bayangin dia hidup dengan banyak-banyak stressnya itu muncul dalam mimpi gitu misalnya atau jadi kepikiran kayak gini dalam periode tertentu misalnya dalam periode tertentu si trauma atau si kejadian itu pasti akan lama-lama kita kayak udah ngerasa biasa tapi sebenernya kita gak terbiasa juga dengan hal itu oke kayak kependam gitu di dalam kependam di dalam nah setelah kependam di dalam itu kita jadi sensitif sensitif terhadap hal-hal yang dalam kutip mengingatkan kita begitu secara memori memori maupun memori dirotak atau memori emosi kayak gitu nah disitu kan jadinya makanya kita menghadapi sesuatu yang mirip serupa untuk itu jadi kita jadi stress kita udah kebawa tuh stressnya udah berterus muncul dan taruh lu itu gak selesai-selesai taruh lu itu berdampak laruh ke kehidupan lu jadi misalnya ke relasi lu sama orang atau ke cara pandang lu sama seseorang atau seseorang biasanya cara pandang lu sama orang tua, cara pandang lu sama kakak sama orang seseorang kayak gitu semacam berbau mindset gitu ya dan lu harus ketemu sama dia jam hari atau lu harus ketemu sama dia semua hidupnya atau lu harus punya ikatan sama si orang atau sama sesuatu gitu semua hidup lu kan kayak selesai-selesai ya pengajang ya itu jadi yang gue tadi bilang setahun ya mungkin masih gak apa-apa dua tahun gak beres-beres udah stress banget nah sampai dia pada satu titik di mana seseorang itu bisa memilih atau misalnya berfikir lah untuk dia mau suicide itu itu juga orang tuh suka bilang orang suicide itu orang yang gak punya pilihan kayak gitu salah sih sebenarnya bahwa kadang itu menjadi pilihan karena dia karena sebenarnya orang suicide itu dia sudah punya banyak pilihan sebelumnya ada pilihan A, B, C, D tapi si pilihan B, C, D itu gak masuk karena dia udah coba terpeda-peda sama kayak gini sampai satu titik di mana dia ngerasa bahwa suicide jadi pilihan gitu ini yang bahaya yang harus ibaratnya apa ya yang harus kita cukup aware lagi oke nah itu biasanya ketika ada yang berada di kondisi itu ada gak langkah pertama yang harus dilakukan ketika terbesit kayaknya gue gak bisa deh apa sih yang harus dilakukan sebenarnya apakah ada, maksudnya tetap ada solusikah atau sebenarnya udah gak ada solusi ada mungkin pasti ada solusi oke kita harus positif ya itu betul betul segala sesuatu pasti ada solusi ya kalau misalnya kita pakai ya penekatan agama lah karena orang bilang Tuhan orang bilang bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaannya tidak apa istilahnya tidak luar batas luar batas lepas dari lo percaya agama tertentu atau enggak atau misalnya religion atau enggak ya tapi yang jelas paling pertama ini ketika ketika kita merasa ada doang kayak gitu adalah seeking help apa itu? cari bantuan jadi cari tak terdekat cari ini dalam perspektif seseorang yang mengalami hal itu ya jangan ibaratnya utarakan apa yang kamu rasakan minimal aja ya gak perlu kamu ceritain masalah oke artinya kamu masih belum bisa lu masih belum bisa terbuka sama orang tersebut untuk menyelitari bahwa lu punya masalah apa atau apa yang terjadi masalah lu minimal orang lain atau orang terdekat lu tau bahwa apa yang sedang meluasakan saat ini oke jadi cari satu orang misalnya atau beberapa orang lu bilang lu gak ada lagi gue udah lagi minimal itu aja terlepas dari apapun lu mau cerita masalah lu apa atau lu belum bercerita at least ketemu dulu atau bercerita at least bilang sama orang misalnya gue yang merasakan gitu at least gue bilang sama orang gue lagi ngekuat nih gue lagi sedih barah gue gak perlu ceritain masalah gue tapi yang penting gue kasih tanda sama lu bahwa lu harus mulai hati-hati nih oke berarti sebenarnya support system itu lingkungan di sekitar kita itu sangat berpengaruh sangat berpengaruh dan itu penting banget kita punya support system yang bagus ya betul ketika kita kan semua kita gak tahu kita dapat masalah kapan dan dimana ketika kita punya lingkungan yang bagus yang bisa support kita ketika dia ketika seseorang bilang bahwa udah gak kuat temen-temen sekitar itu bisa seenggaknya apa line pertama lah ya betul atau misalnya gak ada ya kan banyak orang yang gak rasa gue kesetiaan ini atau gak punya siapa-siapa lu tuh gak perlu khawatir karena istilahnya sekarang aku juga udah gak banyak kok hotline-hotline untuk apa namanya yang 24 jam lagi ya oh ada ada kasus-kasus kaya gitu apa itu namanya kalau di Indonesia itu layanan sejiwa sejiwa oke layanan 119 extension 8 119 extension 8 119 extension 8 119 extension 8 itu layanan memang yang ketika lu kotak itu akan dihubungkan dengan profesional langsung untuk atasi permasalahan-permasalah psikologis tertentu bayar atau gratis 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 ada layanan seperti di luar negeri kalau misalnya ada masalah yang lebih ke super urgent darurat masalah mental dan lain-lain ada apa ya ada yang nge-handle itu namanya sejiwa misalnya hotline 119 extension 8 wah harus catet nih ada ya ada ada itu tuh memang kembangannya di setelah pesan pandemi jadi ya sepanjariwa sejarahnya itu 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 ini organisasi ya takutnya bosan gitu kan gak tertarik gitu tapi yang jelas sih kita punya Indonesia punya layanan untuk hal seperti itu jadi jangan ragu untuk kontak profesional atau kalau misalnya ibaratnya tadi kalau yang upaya bilang kan lain pertama itu temen kerabat keluarga yang minimal mereka itu tau gitu bahwa apa yang lagi ngerasain sekarang bolo tuh lagi sekarang ngerasain dog kalau lo ngerasain kepekan parah at least minimal mereka bisa apa ya ada tindakan-tindakan pertama yang bisa melakukan kayak misalnya jangan dibeli sendiri yaudah longin lah bingungan gue terus jauhin tuh barang-barang yang memang kebahaya kan ya gitu ke tempat-tempat yang ini jadi provider untuk kebutuhan-kebutuhan dasar gitu karena kan pasti orang-orang kondisi kayak gitu kayak gak langsung makan atau gak memikir makan iya dropnya kadang-kadang karena itu iya jadi ibaratnya lo jadi moral atau temen-temen lo pun jadi istilahnya itu tadi lidah pertama yang yang ada lah minimal gitu oke nah selain hotline kira-kira nah gue sebagai wakalom nih gue sampai sekarang masih nyingung apa itu psikiater apa itu psikolog dan kalau misalnya apa sih gunanya psikolog atau gunanya psikiater memang gue dengar kalau misalnya oh ada masalah datenglah ke psikolog atau psikiater tapi bedanya apa dan bedanya apa nih ee terus dimana kita bisa menemukan mereka ketika misalnya ada seseorang yang stress nih kan ada yang ada yang ada yang cuma konsultasi biasa misalnya masalah matang ada yang bener-bener dia stress kayak mungkin tadi commit suicide gitu ya jadi kalau misalnya perbedaan apa sih namanya psikiater apa sih namanya psikolog dan kalau sekarang juga yang lagi mengetrend itu ada ada orang suka bilang dia nih itu adalah certified psychotherapist kayak gitu oke apa sih bedanya sebenarnya kayak gitu satu di jejang pendidikan sih kalau kita misalnya lihat kalau psikiater itu kan di jejang pendidikan dia menjelaskan profesi di jejang pendidikan terutamanya yang satu psikologi kemudian menghabiskan profesi S2 psikologi yang tadi pembagiannya juga udah ada di depan gue udah ceritain kalau yang certified itu biasanya mereka menjalankan suatu pelatihan dalam jangka warna tertentu yang ditulis menggarakan lembaga yang bonitif lembaga yang baik dan yang bagus gitu yang sudah terstandarisasi untuk bisa membedakan satu keahlian khusus dalam melakukan penanganan gitu perbedaannya apa juga diskupnya lagi diskup penanganannya gitu psikiater itu biasanya dia bisa menangani dengan psikoterapi dan juga bisa menangani dengan obat-obatan oke jadi ada medikasinya gitu dan biasanya memang masalah-masalahnya harus yang ada kaitan bukan harus juga sih tapi biasanya masalah-masalahnya paling baik ketika ada kaitan juga dengan kondisi medis atau kondisi fisik atau lebih simponnya gini deh untuk psikiater, psikolog, dan psikoterapi itu contoh case nya apa kalau misalnya yang mau klien disitu itu kliennya gimana sih biar lebih enak gitu contohnya gini ketika seseorang misalnya dalam kondisinya masih berat kayak gitu taruh lah yang juga mau psikotik dia umumnya udah ngelantur eh bentar bentar psikotik ngelantur maksudnya dia obat-obatan enggak psikotik itu kan gangguan gangguan yang ada halusinasi gue pikirnya psikotik itu orang yang halusinasi 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 terus dia kemudian dalam kondisi halusinanya dia dalam kondisi yang habisnya dijemput nah kalau yang itu dibawa psikologi itu bugi karena sama kita belum bisa diawap lain itu maksudnya ke psikiater jadi kalau udah gangguannya kayak gitu baik psikiater dulu dia dapat medikasi dulu dapat obat-obatan untuk menstabilkan hormon menstabilkan sistem-sistem dalam tubuhnya dia sampai dia sudah bisa berkomunikasi dengan baik kemudian baru akan dilanjutkan dengan psikoterapinya tapi biasanya kalau dalam beberapa gangguan mendidikasinya gak boleh stop dan itu yang yang bisa menentukan medikasi itu dokter kalau psikolog kasusnya apa yang harus datang ke psikolog sebagai contoh psikolog itu kalau kita bilang yang antara orang normal sampai ke normal tentang masalah oke dan ada juga beberapa gangguan-gangguan apa ya gangguan-gangguan psikiatri tertentu tapi yang dalam tingkatan yang belum istilahnya istilahnya sudah stabil kalau kita istilahnya ada garung risah gitu ya jadi masih sudah stabil sudah bisa jadi ngobrol kalau misalnya kaya gini biasanya kami sebagai pendampi juga untuk proses medikasi obatnya tapi kalau dari orang-orang besar contohnya kalau misalnya masalahnya adalah konsultasi terkait putus cita misalnya misalnya konsultasinya keluarga atau keluarga masuknya ke psikolog dulu aja sebaiknya gitu karena ada beberapa yang memang konsernya di keluarga ibaratnya sistem atau mindset yang perlu dirubah itu mungkin juga bisa ke psikolog kayak gitu untuk psikoterapi apa tuh yang kayak gimana casenya psikoterapi tertentu itu biarkanya certified kan kalau mereka certified akhirnya mereka tersertifikasi untuk mungkin satu kegiatan atau terapi tertentu aja dan lebih khusus terapi itu sehingga tergantung masalahnya yang cocok dengan terapi itu apa apakah benar kaya gini abis dari psikiater diarahin ke psikoterapi gitu gak sih mungkin bisa jadi mungkin bisa jadi ya dari psikiater itu eh dari psikiater itu diarahin ke psikoterapi itu mungkin ada kemungkinan ada kemungkinan bisa kalau misalnya dirasa itu apa bermanfaat contohnya misalnya ada praktisi-praktisi praktisi-praktisi ya sekarang lagi ini kan praktisi-praktisi meditasi atau mindfulness atau misalnya praktisi-praktisi yang sudah tersertifikasi misalnya yang sudah tersertifikasi untuk terapi misalnya ada brain spotting ada beberapa ini lah mindfulness brain spotting dan beberapa psikoterapi lain itu kan bermanfaat untuk satu misalnya mungkin yang bermanfaat bagi satu masalah tapi mungkin tidak terlalu bermanfaat bagi misalnya lain atau sangat efektif efeknya sangat tinggi untuk satu masalah tapi mungkin dengan masalah lain aktivitasnya lebih picil jadi ketika nanti misalnya dari psikiater atau psikolog merasa bahwa dia butuh psikoterapi tertentu yang sudah spesifik tapi misalnya saya tidak menguasai hal itu misalnya psikolognya tidak menguasai hal itu itu bisa kita inform minta bantuan para psikoterapis hanya untuk melakukan si psikoterapi karyanya dia jadi setahu aku ya psikoterapis itu berarti tidak melakukan mungkin ada proses asismennya tapi tidak seperti asas utomu itu oke jadi itulah berbagai yang berhubungan dengan stress dan psikologi ya mungkin secara singkat aja nih buat kita bikin closing ya secara singkat apa yang bisa bagus simpulkan atau bagus kasih saran ke teman-teman di luar sana yang menghadapi berbagai macam stress stress entah itu tingkat yang kecil sampai yang enggak oke kalau dari gue sih untuk teman-teman semua yang pertama adalah jangan takut untuk menghadapi atau memiliki stress itu sesuatu yang wajah kayak kalau hidup lo itu apa istilahnya hidup lo itu tahgiat atau tujuannya adalah supaya menghindari stress supaya gak punya stress itu sesuatu yang ngulung-ngulung kalau mungkin pasti kena pasti kena pasti ada lah entah yang kecil entah yang sedang kayak gitu pasti akan ada aja kayak gitu wajah tapi bukan berarti kita tidak bisa menciptakan gaya hidup yang kita mampu untuk manajemen stressnya kita sebenarnya serena kok kalau kita caranya ini manajemen stress yang pertama kita sadarin kita terima kalau stress itu ada artinya bahwa apa sih yang menyebabkan itu stress jangan terlalu banyak denial artinya kalau itu memang menyebabkan kamu stress ya kalau bilang aja itu menyebabkan stress ada orang yang ibaratnya kalau sekarang kurang-kurang kuat jangan geng silah ibaratnya kalau harusnya kan hidup banyak harusnya itu bikin stress harusnya kan gini doang gak bikin gue stress harusnya karena suka ada bahasa bercanda itu kayak sakit tidak berdarah padahal stress itu dia biasa aja jadi sadari bahwa itu bikin lo stress memasukkan gunakan bisa kita Terima kasih.